Umi Pipik tolak permintaan saat disuruh nasihati artis buka hijab. Saya hanya bisa menemani. Umi Pipik mengakui seringkali mendapat permintaan dari netizen agar dirinya menasihati artis yang buka hijab. Ia mengaku selalu menolak permintaan tersebut. Alasannya karena Umi Pipik merasa tidak memiliki hak untuk menilai seseorang berdasarkan penampilan. Saya yang nge-DM banyak, Umi nasihati dong itu kau sampai buka jilbab? Kita gak punya hak untuk menilai orang gitu. Biarkan dia dengan prosesnya, biarkan dia sampai dia benar-benar menemukan Allah dalam dirinya. Buat Allah mudah kok menyentil dia buat mau pakai jilbab lagi? Ungkap Umi Pipik dalam tayangan kanal Youtube Alana B Channel dikutip pada Senin 1 Januari 2024. Istri Almarhum Ujah ini juga tidak mau mengakimi mereka yang membuka hijab. Pasalnya ia pernah berada di posisi mereka ketika proses hijrah. Saya bukan orang yang mau untuk menjudge karena saya pernah di posisi itu. Dulu belum pakai jilbab yang masih buka tutup tapi saya menikmati proses itu. Dan saya terus minta sama Allah. Ya Allah mudahkan prosesnya saya. Ucap Umi Pipik. Perempuan 40 tahun ini memilih untuk mendoakan saja artis yang buka hijab agar kembali ke jalan Allah. Kalau ada teman-teman public figure, saya selalu doain mereka. Ya Allah hambamu dia umat nabimu, dia saudara saya mudahkan jalannya kembali kepadamu. Tutur Umi Pipik. Menurutnya nikab atau hijab bukan sesuatu hal yang harus ditakuti. Namun, memakai nikab atau hijab harus dinikmati sebagai kemuliaan seorang wanita. Maka dari itu, Umi Pipik memposisikan diri sebagai teman bagi para artis tersebut untuk memberikan dukungan moral dan doa. Saya hanya bisa menemani dia saja. Saat dia tanya, ya saya jawab. Dia tanya tentang Allah, ya kita jawab. Kita doain saja. Senjata kita cuma doa. Buat Allah sebenarnya mudah mengembalikan dia ke jalannya, tapi biarkan dia berproses dulu. Tandasnya. Terima kasih telah menonton!